oke baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang tentunya di channel calon mandiri nah pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya tips cara masuk di kreator studio Facebook ya jadi mungkin kreator lain juga jarang membahas seputar kreator studio Facebook sebenarnya ada beberapa keuntungan dari kreator studio Facebook yang kita bangun ya khusus untuk halaman fanspec kita nah jadi kita akan bedah di video kali ini ya jadi sebenarnya juga ada keuntungannya ya buat teman-teman ketika mengolah untuk halaman fanspec Facebook ini nah oke jadi sebelum lanjut ke pembahasannya langkah baiknya buat teman-teman semua ya pendatang baru di channel ini jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya agar nanti teman-teman juga tidak ketinggalan pembahasan seputar Facebook selanjutnya jadi kreator studio Facebook ini juga jarang ada yang review ya jadi kreator studio Facebook ini hanya boleh digunakan ataupun hanya bisa digunakan oleh kreator-kreator yang memiliki sebuah halaman jadi halaman ini adalah versinya bisnis ya tapi kalau Facebook profesional itu versinya masih yang biasa karena ya terutama teman-teman terdekat kita yang akan melihat untuk video kita Nah jadi kalau di halaman fanspec kita bisa menggunakan nama lain dari Facebook profesional kita jadi intinya kita bisa menggunakan nama-nama dari selain dari akun Facebook profesional kita nah tetapi kalau di Facebook profesional itu memang wajib nama asli tetapi kalau halaman ini kita enggak masalah pakai nama samaran juga enggak masalah ya yang terpenting ya utamanya ketika tujuan kita monetisasi yang utamanya adalah konten asli jadi seperti itu keuntungan dari kreator Facebook studio sendiri kita akan bedah di video kali ini karena jarang juga yang memberitahu ya sebenarnya ada keuntungannya tonton ya jadi ketika teman-teman mengelola fanspec dan juga sudah dimonetisasi ada keuntungannya yang pertama adalah teman-teman juga lebih mudah untuk mengecek dari video kita yang monetisasi nya itu hijau ataupun kuning nanti teman-teman juga bisa dicek ya kemudian yang kedua teman-teman juga bisa mengganti thumbnail jadi di Facebook ini ada yang namanya adalah thumbnail jadi thumbnail itu adalah gambar utama di awal yang menjelaskan dari isi dari konten kita misalkan channel memasak ya thumbnailnya tentang masak nah selanjutnya untuk video yang durasi panjang itu kita bisa setting iklannya juga teman-teman ya jadi di bagian fanspec ini itulah kemudahan ya makanya lebih banyak orang itu defense pack ya yang ingin memang versi bisnis karena kalau dari iklan sendiri itu bisa kita setting ya bisa kita setting bisa muncul empat kali tiga kali dua kali itu teman-teman bisa setting jika durasi videonya panjang Nah itulah keuntungan dari kreator studio Facebook ya Nah jadi mungkin banyak yang jarang membahas kreator studio Facebook ini ya mungkin karena mereka berfokus di Facebook profesional kalau saya ini yang berasal adalah di halaman fanspec ya sehingga ya saya juga lebih leluasa karena saya juga menggunakan nama bukan nama asli saya jadi ya saya lebih leluasa lagi untuk membuat sebuah konten Nah itulah keuntungan kita mengembangkan untuk di halaman fanspec Facebook ini Oke jadi tips ya buat teman-teman semua untuk masuk ke kreator studio Facebook ini nanti teman-teman bisa masuk menggunakan Google Chrome caranya teman-teman bisa klik saja di bagian Google Chrome seperti ini teman-teman bisa ketikan saja kreator studio Facebook ya jadi banyak yang jarang membahas ini padahal kreator studio Facebook ini memiliki kemudahan buat kita konten kreator terkhusus di halaman fanspec ya kita klik di bagian kreator kreator studio Facebook nah nanti teman-teman bisa masuk menggunakan akun Facebook teman-teman dan nanti otomatis kita akan langsung masuk ke halaman yang kita miliki nah contohnya adalah seperti ini jadi kita lebih lebih bisa membawa mendapatkan banyak menu ya dari menu notifikasi perencana konten kemudian juga kotak masuk monetisasi ya jadi seperti inilah tampilan dari kreator kreator studio Facebook ya kemudian disini juga sama ada insight dimana juga pergerakan dari konten kita juga akan terlihat ya untuk jangkauannya nah contohnya seperti ini teman-teman bisa perhatikan ya ada jangkauan 2900 tayangan 6600 ya kemudian ada 2200 menit ditonton juga disini sudah muncul semua jadi ini lebih memudahkan buat teman-teman semua ya untuk memantau kinerja dari konten kita kalau kita berfokus di halaman fanspec karena jarang yang membahas di bagian kreator studio ini makanya saya bahaskan nah selain dari website kreator studio ini teman-teman juga bisa mendapatkan yang aplikasi biasanya akan muncul di atas seperti ini ya meta bisnis suite ya meta bisnis suite ini khusus buat kita yang pengelola halaman fanspec ya dari jangkauan juga akan terlihat lebih lebih luas seperti ini ya jadi untuk cara masuknya nanti teman-teman bisa masuk menggunakan akun yang aktif ya kemudian nanti kita akan secara otomatis dialihkan ke halaman fanspec kita sehingga kita juga bisa mengubah untuk thumbnail mengubah untuk iklan ya iklannya muncul maunya berapa kali dengan syarat kita sudah mendapatkan monetisasi iklan yang stream nah disini ada monetisasi nanti teman-teman bisa cek saja di bagian monetisasi disini nah teman-teman bisa perhatikan ya di bagian bawah disini ada perkiraan penghasilan saya di bagian bawah disini ya jadi seperti itu nah buat teman-teman nih ya yang mungkin mengelola untuk fanspec Facebook ya bisa teman-teman menggunakan kreator studio Facebook ini yang untuk mengembangkan lagi untuk akun dari Facebook teman-teman ketika teman-teman lebih berminat di fanspec Facebook ini jadi kalau fanspec Facebook ini ya itu adalah keuntungannya kita lebih leluasa lagi mau kita upload beberapa video pun enggak masalah enggak akan ada orang yang tahu ya kalau untuk nama itu bebas ya nama bebas enggak enggak perlu nama asli enggak masalah yang terpenting terhubung dengan Facebook profesional yang nama asli tadi ya jadi seperti itu jadi a tips cara masuk di kreator studio Facebook teman-teman nanti tinggal ketikan saja kreator studio Facebook di Google Chrome kemudian teman-teman bisa isikan saja untuk akun dari Facebook teman-teman dan nanti otomatis akan langsung dialihkan ke halaman fanspec kita ya jadi tampilannya juga lebih simpel jika teman-teman ini ingin ganti pajak juga bisa disini karena masih satu akun dengan Facebook profesional ya ingin ganti metode pembayaran teman-teman juga bisa disini ingin setting iklan berapa kali muncul ketika sudah mendapatkan iklan in-stream juga teman-teman bisa mendapatkannya di kreator studio Facebook ya jadi seperti itu buat teman-teman semua Nah semoga ini nanti buat teman-teman nih yang belum pernah masuk di kreator studio Facebook coba teman-teman masuk teman-teman teman-teman bisa pelajari dari situ nanti teman-teman bisa mendapatkan banyak menu-menu unggulan ya khusus buat kita konten kreator untuk di Facebook ini Oke ya jadi seperti itu buat teman-teman ya mungkin ingin masuk di bagian dari kreator studio Facebook bisa menggunakan aplikasi juga ada ya bisa juga menggunakan Google Chrome untuk aplikasi sendiri nanti teman-teman tinggal masuk ke Google ke Playstore seperti ini teman-teman tinggal ketikkan saja meta bisnis suite ya Nah ini aplikasi khusus yang versi aplikasi ya untuk kita sebagai konten kreator di halaman Facebook ya jadi tampilannya juga hampir mirip-mirip seperti di kreator studio tadi ya jadi ini yang versi aplikasi kemudian kalau tadi versi website ya Oke jadi seperti itu saja buat teman-teman jika ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar kemudian jika ada yang belum paham bisa cek di video-video saya yang lain itu sudah saya bahas ya sudah saya bagikan sepetar belajar Facebook profesional dari nol dan juga halaman fanspec dari nol dan saya juga memang berfokus di halaman fanspec ya kalau untuk Facebook profesional itu masih saya tinggalkan karena saya lebih berfokus di halaman fanspec dan Alhamdulillah sudah mendapatkan sekitar 8000 pengikut ya oke jadi seperti itu saja untuk tips masuk ke dalam kreator studio Facebook ya untuk pembahasan pada sore kali ini terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini pastikan ketika teman-teman menonton video saya itu pastikan jangan di skip agar nanti teman-teman juga bisa mengetahui Oh apa sih yang tidak diperbolehkan Oh apa sih untuk menghindari pelanggaran jadi seperti itu ya jadi pastikan jangan pernah di skip ketika saya membagikan untuk konten tutorial sepetar Facebook ini ya jadi video saya sudah banyak tonton bisa cek di playlist ya Oke seperti itu saja terima kasih dan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati